Di tengah kesibukannya sebagai selebritis dan juga ibu rumah tangga, artis cantik Nagita Slavina rupanya masih sempat masak untuk suaminya, Raffi Ahmad. Ibu dua anak ini mengaku, sebisa mungkin dirinya membuatkan makanan buat suami tercinta. Alhamdulillah sih, disempet-sempetin. Biasanya kalau nggak sempat juga di rumah yang bantu. Tapi sebisa mungkin ya kita masaklah, kata Nagita Slavina di Bilangan Senayan, Jakarta Pusat, Jumat 27 Januari tahun 2023. Setiap memasak, perempuan yang akrab di sapa gigi ini juga pasti memperhatikan nilai gizi yang seimbang. Terlebih lagi, makanan yang diberikan untuk kedua anaknya, Rafathar Malik Ahmad dan Rayanza Malik Ahmad. Kalau dari makanan, aku cari dari gizi yang seimbang, nanti apa yang nggak habis, kita kasih di sneknya akan suka, kata Nagita Slavina. Nagita mengungkapkan, memasak makanan sendiri, kebutuhan gizi anak-anak bakal lebih mudah terpenuhi dan mencegah stunting. Masak dulu, makan di rumah. Jadi kenyang dan nggak jadi jajan. Uang jajannya ini bisa kita kumpulin. Buat beli hal yang lebih penting, kata Nagita. Tantangannya itu kan gizinya harus seimbang. Dengan masak kita bisa mengaturnya, sekaligus bisa lebih irit. Tutup Nagita. Terima kasih telah menonton.